Intro Gita Wali berita pertama dari Polewali Mandar, pemirsa unjuk rasa memprotes anjeloknya harga gabah yang digelar oleh ratusan petani di kantor DPRD Polewali Mandar, Sulawesi Barat diwarnai kericuhan. Sejumlah petani yang tak terima dengan ucapan oknum anggota DPRD yang diduga melecehkan profesi petani mengamuk di ruangan pertemuan. Kerecuhan ini terjadi di depan pintu kantor DPRD Kabupaten Polewali Mandar, saat ratusan petani berunjuk rasa akibat anjeloknya harga gabah sejak sepekan terakhir. Kerecuhan bermula saat ratusan petani yang tak sabar menemui anggota DPRD memaksa masuk ke ruangan yang dijaga petugas kepolisian. Sejumlah petugas yang mencoba mencegat pun terlibat aksi saling dorong. Tak sampai di situ, kericuhan kembali terjadi saat petani berdialog dengan sejumlah anggota DPRD di ruang aspirasi. Sejumlah massa aksi yang tak terima dengan ucapan oknum anggota DPRD yang diduga melecehkan profesi petani mengamuk di dalam ruangan pertemuan. Beruntung aparat kepolisian berhasil menenangkan massa aksi sehingga tidak terjadi benturan fisik. Untuk diketahui dalam sepekan terakhir ini harga gabah ditingkat petani anjelok dari harga 5.300 rupiah menjadi 4.200 rupiah per kilonya. Kondisi-kondisi tersebut membuat para petani merugi. Dalam tuntutannya petani meminta kepada DPRD agar mendesak pemerintah daerah poli walemandar untuk segera mengembalikan harga gabah sebesar 5.300 rupiah per kilo dan mendesak aparat untuk menindak tegas para spekulan yang merugikan petani. Kemarin itu waktu baru merugikan petani, kira-kira satu minggu terakhir ini sudah anjelok, langsung 4.200 rupiah, jadi itulah yang dikedukan. Kemudian juga informasi bahwa pembeli gabah dari luar pulman itu dilarang, 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 dikasih berdasarkan petani. Tidaknya harga normal. Usai menyampaikan tuntutannya, ratusan petani ini kemudian memlibarkan diru dengan tertib, namun mengancam akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar jika keuntutan mereka tidak segera dikening. Dari Pola Walemandar, Fuzar Zainal, Ainius, Maworkan. Terima kasih telah menonton!